Para ulama mendorong dan mendukung kepada Presiden ketika itu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ketika itu, Jepang sedang dilanda Bok, Hiroshima, dan Nagasaki sehingga pada saat itulah Indonesia tampil maju untuk memperdekakan dan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tidak selesai dari situ, masih ada penjajahan hingga rakyat Indonesia harus berjuang tanpa senjata yang hanya dibodalkan dengan banggu lunci. Tapi berkat para ulama, berkat perjuangan para santri, dan perjuangan rakyat Indonesia semuanya, akhirnya Indonesia masih bisa bertahan dan berhasil direbut kembali meskipun perjuangan penjajah terus sampai sekarang tidak berhenti. Indonesia memiliki tiga waktu, bagian timur, penang, dan barat. Sehingga bagian timur, perbedaan dengan kita barat, dua jam. Indonesia bagian tengah, satu jam. Kemudian, dengan perbedaan waktu itu, dimanfaatkan kembali oleh para penjajah, sehingga ada yang menggunakan separatis-separatis untuk memperdekatkan bagian-bagian dari wilayah Indonesia. Sehingga para ulama turun lagi. Hingga akhirnya, NKM itu adalah harus tetap dipartahankan dan tidak boleh lepas satupun. Tugas kita sekarang, sebagai pendidik, kemudian juga kurik, dan semuanya, bagaimana caranya dengan kemampuan kita, bagaimana caranya dengan semangat kita, kita bisa meraih kembali, kita bisa menggapai kembali kemerdekaan Indonesia yang sudah diwariskan oleh para ulama yang terdahulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa.